Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Umar Cerita Hai teman-teman perkenalkan nama saya Cila Atifah Agustin Panggilan saya Cila Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Raja dan Anak Yatim Yang berasal dari Jambi Mau tahu lanjutan ceritanya setelah yang satu ini ya Hanya di Umar Cerita Aku adalah anak gembala Yang selalu riak serta gembira Di negeri Jabi ada seorang raja yang sangat kejam Bila ada rakyat atau prajurit yang melakukan kesalahan sedikit saja Ia akan menghukumnya Namun segeraja memiliki alam banyak kali kerbau yang digembala oleh seorang anak yatim yang baru berumur belasan tahun Setiap hari si yatim membawa kerbau-kerbau itu ke padang rumput yang sangat luas Dan sorenya ia kembali membawa kerbau-kerbau itu kembali ke kandangnya dengan riang gembira Aku adalah anak gembala yang selalu ria serta gembira Suatu hari sang raja melihat kerbau-kerbaunya Ia heran kenapa semua ekor kerbaunya luka Lalu sang raja memanggil yatim Yatim, yatim Ada apa tuan? Kenapa semua ekor kerbauku luka? Mungkin karena setiap hari aku selalu memainkan ekor kerbau-kerbau Tuhan Sang raja menjadi marah dan sang raja memanggil prajuritnya Untuk membuatkan keramba yang sangat besar Eh adik-adik mau tahu keramba itu apa? Keramba itu adalah alat tradisional untuk menangkap ikan Tetapi prajurit membuat keramba yang sangat besar Agar membuat yatim masuk ke dalamnya Setelah yatim masuk ke dalam keramba Lalu keramba itu ditenggelamkan ke dalam sungai Sedalam di dalamnya keramba Si yatim menung dan ia memikirkan Gimana ya caranya keluar? Ternyata si yatim berhasil mujur Karena pisau kecil yang ia selalu bawa kemana-mana itu Dapat ia gunakan untuk membuka keramba Nah adik-adik mau tahu lanjutan ceritanya setelah yang satu ini Tetap di rumah cerita Ternyata si yatim berhasil mujur Akhirnya si yatim sampai ke daratan dengan selamat Dan ia berpikir untuk membalas tingkah laku sang raja tersebut Lalu ia mencari sempah siri, sempah tembakau, terompah bekas, dan baju bekas Lalu ia pergi menghadap raja Raja pun heran melihatnya Dan ia berkata Sebenarnya hamba telah diutus dari surga Hamba bertemu dengan kedua orang tua baginda Inilah khas yang dititipkan oleh ibu baginda dan ayah baginda Kapur bekas ibu baginda Tembakau bekas ayah baginda Baju bekas ayah baginda Dan terompah bekas ayah baginda Dan raja pun memanggil prajuritnya Untuk membuat keramba yang besar Setelah itu raja masuk ke dalam keramba tersebut Dan si yatim memasukkan ia ke dalam sumai tersebut Dan sekianlah cerita dari saya Ada pesan moral yang saya ingin sampaikan Satu, kita tidak boleh sombong Dua, kita harus baik kepada anak yatim Sekianlah cerita dari saya Sampai jumpa lagi di Umar Cerita Bungu TV Selalu di Hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!